Halo semuanya dan selamat siang Hari ini saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman yang masih pemula tentunya Jadi cara kita menanam ya stek pucuk bunga bougainville Ataupun stek pucuk bunga kertas Agar semuanya ya tumbuh Kalaupun tidak semuanya itu hampir semuanya tumbuh Jadi ini merupakan cara yang paling mudah sekali Tapi sebelum saya bahas ini ingin saya tunjukkan dulu Ini merupakan contoh Penanaman pucuk bunga bougainville sekitar 3 minggu yang lalu Saya lakukan penanaman di dalam polybag ya Seperti ini Jadi semuanya disini saya tanam ada 1, 2, 3, 4 Dan 1 sudah mati Yang ini ya Jadi saya tanam 4 tumbuhnya 3 dan 1 mati Ini mungkin tidak ada kemungkinan lagi untuk hidup ya Sekarang kita cabut dulu Nah kita lihat ini memang sudah kering ya Belum kering sekali memang Tapi ini tidak akan tumbuh lagi Sewaktu saya melakukan penanaman pada pucuk bunga bougainville ini Saya tidak membuang daun Cuman daunnya sudah gugur sendiri seperti ini yang saya pegang ini Tetapi dia masih menyisakan beberapa helai daun di pucuk ya Tapi ini nampaknya tidak akan gugur lagi dan pasti akan tumbuh subur ya Baiklah saya akan berbagi pengalaman dengan kalian yang masih pemula tentunya Dan silakan subscribe dulu buat yang mau subscribe agar kalian bisa mendapatkan semua info gratis di channel ini Oke sekarang kita mulai dulu dengan pemilihan pucuk yang akan kita tanam Jadi yang nampak ini Ini pucuknya ini agak muda Jadi penampakan seperti ini Dan yang kedua pucuk yang ini ini agak tua Jadi kalau menurut pengalaman saya dan sudah beberapa kali saya melakukan stek pucuk Yang untuk kita tanam ya stek bunga bougainville Jadi diantara kedua ini Yang satu muda dan yang satu tua Jadi yang paling cepat tumbuh adalah yang muda Kalau seperti ini Nah yang ini Kalau yang ini Kemungkinan untuk tumbuh ini ya Hampir ini ya 80% Bahkan ini 100% Kita bisa katakan ya 100% Tetapi kalau yang tua Kalaupun dia tumbuh itu lama ya Jadi kita ambil yang muda yang seperti ini Kita gunting Nah yang ini Jadi yang tadi itu yang sudah tumbuh Penanaman yang saya lakukan adalah seperti ini Saya cuma membuang 2 helai daun di bawah ya Kemudian yang lainnya saya tidak membuangnya Jadi saya biarkan saja seperti itu Dan sekarang saya ulang lagi ya Kita buang 2 sampai 3 helai daun saja Sudah cukup seperti ini Dan saya akan melakukan penanaman lagi ya Persis sama dengan penanaman 3 minggu yang lalu Penanamannya seperti ini saja Dan saya sarankan buat kalian yang benar-benar ingin ya Menanam pucuk bau genvil seperti ini Jangan pindah dulu Silakan lihat videonya sampai selesai Agar kalian bisa berhasil Setelah kita lakukan penanaman seperti ini Silakan kalian lakukan penyiraman Dengan jumlah yang agak banyak Tidak apa-apa Tapi yang perlu diingat adalah Penyiraman yang banyak itu hanya 1 kali saja Sedangkan untuk hari-hari berikutnya Kita lihat Jika tanahnya masih lembab Kita jangan sekali melakukan penyiraman Jadi kalau tanahnya nanti masih basah Kalian siram lagi Ini pasti setek pucuk bunga bau genvilnya Tidak akan tumbuh Karena dia mengalami busuk batang Dan setelah kita lakukan penanaman seperti ini Silakan kalian letakkan Yang pertama Jangan terkena sinar matahari Dan yang kedua adalah Pilihlah tempat yang paling lembab di rumah kalian ya Bisa jadi itu di dalam kamar mandi Tetapi Sewaktu kita menggunakan air Jangan sesekali tertumpah ke dalam media tanam Ini merupakan contoh Cara penanaman setek pucuk bunga bau genvil Dengan tidak melakukan sungkup Jadi saya letakkan saja dekat dengan kamar mandi Karena disini saya lihat ya Keadaannya lembab Dan tidak terkena sinar matahari Dan hasilnya tumbuh Dan yang terakhir adalah Tak pernah lupa juga Saya mengucapkan ribuan terima kasih Buat kalian yang sudah menonton videonya Sampai selesai Terima kasih telah menonton!